Ngomong-ngomong soal panas ya, kemarin itu kita katanya tuh Indonesia lagi dilanda gelombang panas Gelombang panas di benua Asia Tapi sebelum itu saya mau ingatkan dulu sama Moms ya Untuk subscribe dulu podcast dari Moms Talk, Doodle Exclusive Baby Care Dan juga jangan lupa bisa juga didengarkan di website doodle.co.id Di Spotify, Apple Podcast dan juga di Noise Langsung aja ya dokter Menurut dokter nih sebagai seorang spesialis anak dokter Kira-kira dampaknya apa sih dokter suhu ekstrim yang sampai 40 derajat loh dokter kemarin itu ke bayi Oke jadi memang ini kegalauan para mama-mama ya Siapapun sih kita-kita juga ya kita aja yang dewasa kayak gini apalagi gimana bayi-bayi kita ya Yang gak nyaman banget dengan suasana yang akhir-akhir ini ya Nah sebenarnya kalau panas kita bicara hawa panas itu memang efek terhadap siapapun sih Sebenarnya khususnya kalau dalam hal ini kan anak-anak ya itu memang nomor satu dan yang utama biasanya dehidrasi Ya dehidrasi adalah kekurangan cairan tubuh Jadi sebelumnya sih kita harus tahu dulu ya bahwa memang kebutuhan antara bayi baru lahir Kemudian infant ya istilahnya kita kalau kurang dari satu tahun itu infant Kemudian anak ya remaja orang tua lansia itu memang berbeda-beda Nah kalau anak itu paling tidak dia bayi dan anak itu memang dia komposisi cairan tubuh itu lebih banyak nih Mbak Rini Dibanding dengan yang kita-kita dewasa nih banyak lemaknya nih daripada cairan tubuh Nah gitu judulnya begitu Tapi nih kalau si bayi-bayi itu memang dia komposisinya banyak cairannya itu dulu Nah sehingga kalau misalkan cuaca panas seperti ini Mereka-mereka lah yang terpapar lebih rentan terhadap dehidrasi ini dan efek dari cuaca panas Dan termasuk juga lansia Lansia kan sudah tua dok bagaimana komposisi Oke mungkin komposisinya lemak tubuhnya juga sudah mulai berkurang cairannya makanya kulitnya keriput dan sebagainya Itu juga akan menurunkan apa ya imun terhadap paparan panas ini seperti itu Sehingga anak kecil lah dan lansia lah yang memang populasi yang paling rentan terhadap cuaca panas ini Yang lebih sering rewel gitu Nah kalau misalkan nomor satu sih dehidrasi ya Nah kalau efek dehidrasi ini baru macam-macam Nah kalau kita bisa deteksi dini dehidrasi ini dengan baik Maka mestinya komplikasi akibat cuaca panas yang mungkin lagi digalaukan para mamah-mamah ini gak terjadi gitu Ya jadi harus apa ya harus aware tanda dehidrasi juga harus tahu Nah gitu Apa aja tanda dehidrasi nih kadang-kadang orang juga apa sih dok Paling gampang adalah dari pipis ya Kalau pipisnya masih banyak Kemudian dia minumnya juga oke pipis banyak kita tenang nih artinya kebutuhan cairan tubuh ini cukup ya Dia berkeringat banyak oke harus jadi input dan output intinya harus seimbang gitu aja sih Jadi input tuh maksudnya cairan yang masuk dan keluar harus seimbang gitu Kalau misalkan cairan masuk dan keluar gak seimbang Nah itulah defisit dong cairannya sehingga itulah yang kita sebut dehidrasi Atau kadang kalau bayi itu kan bingung ya gimana nih ceritanya Terus kadang apa namanya Tingkah minum apa tingkah laku minumnya yang dia kehausan sekali itu juga tanda dehidrasi Nah hati-hati banget nih Duh kok anakku kok minum kok gak kayaknya kok gak penuh-penuh nih kok gak kenyang-kenyang hati-hati nih gitu Itu juga merupakan tanda dehidrasi Kalau kita kan panas kan pengennya minum terus deh gitu ya Makanya harus kita aware disitu sama lihat urinnya Kalau ini dok Bayi kan bisanya rewel itu kan belum bisa ngomong tapi bisanya nangis Nah kalau nangis itu bisa jadi deteksi dini gak sih bahwa Oh dia ini dehidrasi nih gitu Bisa jadi tangisan bayi itu multi tafsir ya oke Jadi kita pastikan dulu secara apa namanya Objektif bahwa ini bayi ini nangis kenapa nih Apakah dia memang cukup keperasaan udah minumnya udah cukup Pipisnya oke apakah dia suhunya gak nyaman nih oke deh Aku harus keluar nih oh panas banget kayak gini Apa-apa kayak kipas angin AC suhunya berapa kita seteng Uh darah panas seperti ini dan sebagainya ya Dan kadang-kadang tangisan bayi gak yang selalu berarti minum Kadang-kadang mama-mama tuh kalau ngek sedikit Diceceli apa diceceli Diasihi lah maksudnya Atau udah lah minum-minum sampai akhirnya dia Saking parnonya nih udah dikasih minum terus sampai kembung Dan muntah-muntah ya padahal sebenarnya Tangisan bayi artinya mungkin dia butuh nyaman Butuh digendong atau ya panas segala macem Sehingga kita harus Apakah terhadap itu sih ya atau mungkin dia Gak nyaman suhu tubuhnya juga harus kita Kita cek ya Kok awalnya kayak gini loh kok anget banget ya badannya Ya suhu normal bayi itu Kalau pasti kalau mama-mama yang punya bayi Terutama di bawah 6 bulan kan pasti ada termometer Nah suhu normal itu 36,5 sampai 37,5 Kurang dari itu sih Kalau pas 37,5 ke atas Hati-hati dia udah mulai sumer-sumer Udah mulai demam nih gitu Nah demamnya bisa karena udara panas gak dok? Ya bisa-bisa aja gitu kan Makanya kalau ada udara panas Otomatis ngefek dong ke kita Nah ke kita terutama bayi-bayi Pasti tubuh tuh menyesuaikan gitu Nah kalau itu bagus dan kita bisa Apa intinya menanggapi si suhu panas ini Dengan minum banyak bagus otomatis Anaknya akan happy-happy saja Menjaga keseimbangan cairan tubuh tadi gitu Dokter kemarin tuh aku sempat baca bahwa Hati-hati waspada heat stroke Nah itu tuh bisa terjadi di semua usia pastinya Bisa sih ya karena heat stroke itu sebenarnya apa sih Heat stroke itu adalah peningkatan suhu yang drastis sekali Dimana memang Apa ya Istilahnya termostat atau memang pusat pengatur suhu di otak itu Sudah gak mampu lagi untuk menstabilkan Seperti itu sehingga terjadilah heat stroke Nah kenapa dok kok bisa terjadi seperti itu ya tadi Tanda-tanda awal kita untuk beradaptasi dengan udara panas tadi Kadang kelewat enggak-enggak di awal sehingga lama-lama menjadi itu Dehidrasi yang enggak terdeteksi awal Kemudian rasa enggak nyaman misalkan sesak Kan kalau apa namanya udara panas banget kan kita kadang-kadang terengah-engah Ini ngapain enggak habis lari tapi kok Ih panas banget otomatis tanpa disadari metabolisme kita meningkat Entah kita nafasnya jadi lebih frekuensi lebih sering Atau memang aduh keringatnya banyak banget ya Terus kemudian juga aduh kok rasanya haus terus Nah seperti itu harus dideteksi dini Supaya tidak terjadi komplikasi Nah kalau sudah namanya heat stroke seperti itu Ini sudah gak mampu ngejar lagi buat menstabilin Nah akhirnya jadi komplikasi tuh Nah dehidrasi yang terlambat Terus kemudian heat stroke akhirnya dia jadi bisa menyebabkan kejang Step ya dok istilahnya? Ya istilah kalau awal mungkin step ya kejang terus kemudian juga apa gak nyaman sesak dan sebagainya Dan akhirnya jadi komplikasi karena itu tentunya tapi tidak semata-mata apakah karena udara panas disalahin Ya mestinya kita juga harus investigasi dong untuk sebab-sebab yang lain gitu Berarti penting banget untuk apa namanya menjaga waspada Oh ini kalau misalkan dehidrasi harus ditangani duluan lebih dulu Sehingga gak terjadi heat stroke gitu tadi ya dokter Karena kalau jadi momi tuh ya dok Galau nih ya Punya bayi tuh bingung dok cuaca panas sedikit gitu pasti galau Karena bayi tuh gak tau kenapa aku mominya gitu ya Raisin hal panas masih biasa-biasa aja dok Tapi kenapa bayinya lebih Ya karena ambang-ambang Nah ini perlu yang diketahui bahwa ambang panas itu setiap Apa ya tingkatan usia berbeda-beda Setiap individu juga berbeda-beda gitu ya Termasuk juga yang gampangnya gini deh Mungkin yang biar bisa kita memahami bersama adalah kita analogikan dengan kejang tadi ya Mungkin pernah dengar kejang demam Nah itu karena ini heat stroke kan mirip-mirip dengan kejang ya Artinya gejala klinisnya sehingga saya nerangin kejang Contoh anak A usianya sama nih Sama-sama anaknya usia setahun gitu kan Suhunya yang 1,39 Wow masih lari-lari masih happy-happy Kayaknya gak sakit dok Tapi ini suhu ini udah 39 gitu Anak yang satunya Katakanlah anak kembar deh Itu suhunya 38,1 atau 0,2 aja Jadi udah kayak udah mau-mau setep gitu Menggigil Ya menggigil Nah seperti itu Artinya memang ambang kejang Ambang panas Ambang toleransi kita Terhadap suhu itu memang berbeda Nah itulah yang memang kita sebagai orang tua Emang harus tahu nih ya Anak satu dengan yang lain itu beda-beda gitu Sehingga itu yang harus kita aware Kalau seperti itu sebenarnya apa yang Apa ya dok Membeda Menyebabkan Menyebabkan perbedaan itu Menyebabkan perbedaan itu Apakah dari nutrisinya Apakah dari memang imunitas tubuh dari bayi itu sendiri Oke Biasanya kalau Kalau misalkan perbedaan seperti itu Memang individual banget Yang kadang-kadang Kita gak tahu Ya tetapi paling tidak satu Riwayat-riwayat anak ini Berkontribusi terhadap di contoh Kelahiran prematur Kira-kira kalau keadaan prematur Mungkinkah maturitas ada Maturitas otaknya Bagian-bagian otak lah yang mungkin belum matur Misalkan seperti itu akan mempengaruhi Kedua Genetik nih Ada gak di keluarga Bunda yang misalkan Mungkin Kejang Sehingga akan Menurunkan Apa Ambang kejang itu Membuat itu berbeda Terus kemudian imunitasnya juga Betul Terutama juga Imunitas itu Kita terpaut tumbuh dan kembang Ya nutrisinya Seperti apa Bagaimana Stimulasinya Seperti itu Juga akan berpengaruh Hanya memang Kalau untuk penelitian Apakah Yang membedakan Ambang suhu dan sebagainya Ya memang kita individual banget sih ya Kalau misalkan Upaya nih dokter Upaya yang harus Diantipisipasi Oleh momi-momi ini Menghadapi Cuaca aistring panas Terhadap Bayi kita itu Harus gimana aja sih Terutama untuk bayi Di bawah usia 6 bulan Kan cuman Nenen Nenen aja dokter Sama ini dok Yang sudah NPAC Itu perbedaannya Seperti apa Oke Sebenarnya kalau antisipasi Nomor satu Kita Nomor satu kan Kita sebagai ibu tuh Pengen anak kita nyaman Dah gitu dulu Nah Kenali tanda nyaman Bayi-bayi kita Nyaman nangisnya nih Kok nyaman ya dok Gimana nih Panik duluan Apalagi baru anak pertama Baby blues pula Gitu kan Pasti tambah galau Nah Kalau di bawah 6 bulan Sebenarnya Kalau kita bicara tentang Asi dan nutrisi Nomor satu kan Masih AC eksklusif ya Nah Pastikan dia cukup minum Udah gitu dulu Nomor satu Nah tanda cukup minum Gimana dok Gitu Ya itu tadi Dia nyaman setelah minum Kemudian pipisnya bagus Terus bagaimana Dia gak yang rewel Mungkin Menyeri perutnya Atau memang apa Istilahnya kolik Ada gak gangguan-gangguan Di bayi tersebut Terus kemudian Bagaimana ruam-ruam Kadang ada bayi-bayi tertentu Yang sensitif Yang sensitif Terhadap Ruam-ruam kulit Aduh panas sedikit kok Gini Iya dok Turunan dari saya Karena saya tuh alergi banget Eyangnya juga dok Begitu Naik ke Hawa dingin Misalkan ke tawang-mangu Atau sarangan Si eyang ini udah Merah-merah Beruntusan Yes itu Mungkin pernah ada seperti itu Saya juga dok Digigitnya mojo Ya ampun Seperti ini Nah bayi saya seperti ini Nah hal-hal seperti ini Kita memang harus tahu Sehingga Wah berarti ini sensi banget nih Dengan suhu Dingin iya Cuaca dingin iya Apalagi panas Pasti meruntus dok Ya ampun Seperti itu Nah itu kita harus proteksi Mungkin dikasih pelembap Dan sebagainya Yang mungkin nanti Akan dibahas lebih lanjut ya Kalau gak salah ya Dengan dokter yang berkompeten Kotel kulit ya Nah kalau yang itu Ruam ya Dan kita kenalin juga Anak ini Oh aman nih gak dehidrasi Suhunya bagus Dan jangan lupa Harus Cek-recek suhunya juga Si bayi ini Seperti apa Nah kalau Pastikan asih Nah ini yang saya harus Garis bawah gini Kadang-kadang kalau nenen Atau DPF nih Istilahnya sekarang Direct breastfeeding Itu kan Ah kayaknya aku udah nenenin lama dok Oke deh kayaknya Maaf Nenen saya Payu darah dari penuh Kemudian kosong Kayaknya aman-aman aja Tetapi kita tetap harus Make sure secara objektif Gimana caranya Pompa dong Maksudnya paling tidak Bukan karena apa-apa Untuk tahu Objektif suhu Apa Apa namanya Nenennya masih keluar atau enggak gitu Cukup gak sih cairannya gitu Nah kalau Cara Gampangnya menghitung kebutuhan cairan Adalah berat badan Kali 100 nih Mbak Arini Jadi contoh nih Anaknya 4 kilo 4 kilo Total dalam 24 jam Dia harus masuk Minimal 400 cc Waduh lebih dong dong Kasihku banyak Monggo silahkan Tetapi jangan sampai kurang dari itu Nanti itulah dehidrasi Nah gitu Jadi pastikan dia minumnya bagus Mau 30 cc-an Atau 60 cc Monggo Yang penting sesuai anaknya Kadang anak Eh kok berkurang sih minumnya ya kan Gak terus gitu amat ya Maksudnya kadang 80 Mungkin kadang 60 Silahkan Yang penting Dalam 24 jam Dia cukup Kebutuhan cairannya Itu gak dehidrasi Itu kalau di bawah 6 bulan nih Jadi tugas mamanya Hanya memastikan cairan 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 Karena cairan itu adalah penting banget Ya Kalau saya menerangkan kepada orang tua Ataupun kepada pasien-pasien ya Nomor 1 yang penting adalah Tidak dehidrasi Mbak Arini Mau sakitnya apapun Nomor 1 gak dehidrasi Ibarat anak itu saryawan 1 aja Kalau gak bisa makan minum dehidrasi Pasti opnam dong Padahal hasil labnya bagus Nah itu contoh-contoh simpel Terus kalau yang di atas 6 bulan nih Nah dia udah makan macam-macam Dia sudah mungkin Aktivitasnya sudah lebih ini Ya tetap kita harus Maksudnya lari-lari kemana-mana ya Misalkan udah 9 bulan Merangka keluar dan sebagainya Eh jangan keluar panas Nah seperti itu ya Yang jelas kita harus penuhi Kebutuhan nutrisinya ya Paling tidak Bagus Kemudian tercukupi Terutama protein Karena tadi kita bicara mengenai Pusat pengaturan suhu di otak Biar bagus Matur Kan lagi berkembang nih Si pusat pengaturan suhunya Nah dengan nutrisi yang bagus Ke otak Otomatis Ini juga akan membantu Supaya termoregulasi Ya atau pengaturan suhunya Bisa bagus Gitu Nah kalau usia 6 Sampai 12 bulan itu dok Kira-kira boleh gak sih Dikasih buah Karena kan ngomong-ngomong Soal cuaca panas ya Pengennya tuh yang seger-seger dok Sedangkan kan kalau Katanya usia 6 Sampai 12 bulan itu Proteinnya harus dimaksimaliskan Oke Protein hewani ya Sekarang kan memang Booming stunting ya Makanya memang jadi Faktor yang utama dalam nutrisi ya Tetapi kalau dalam cuaca panas Masa gak boleh seger-seger dok Nanti jangan-jangan buah sayurnya jadi kebanyakan Padahal harusnya rekomendasinya hanya dikenalkan katanya Nah kita bisa mengubah seperti Puding Kan dingin tuh gak apa-apa dong Puding nanti dikasih susu itu juga memenuhi ya Buah-buah monggo silahkan Tidak apa-apa Hanya tetap kita harus mengimbangi Seimbang Jangan sampai Buah dan sayurnya itu jadi Apa ya Kuantitasnya lebih dominan Daripada yang Protein hewaninya ini Berarti tipsnya adalah Bikin proteinnya tetap Banyak dengan Tips Bikin puding Puding Misalkan yang seger-seger Wah mungkin buah naga Alpukat Mau ngomong-ngomong aja sih Yang lemaknya banyak Terus kemudian Boleh sih gak pasalah Kalau untuk serat-serat kan Dikasih es boleh gak dok ya Maksudnya paling gak dingin Kalau jus buah gini Atau puri buah kan Untuk selingan sih Mau ngomong aja Cuaca kayak gini kan Dan kita juga harus tau nih Anak kok panas banget ya Anakku kok gak nyaman seperti ini Monggo pas snackingnya dikasih itu Atau puding dingin kan Gak apa-apa Tapi kasih susu Jadi tetap high protein dong Gak masalah Terus dok Kadang tuh rasanya ya dok Kan dia berkeringat banyak ya Rasanya pengen Aduh dimandiin aja deh Biar seger gitu dok Soalnya kita orang dewasa aja Kadang pengennya Mandi terus dok Kalau berkeringat gitu Bayi boleh gak sih kayak gitu Oke Sebenarnya prinsipnya adalah gini Kita harus hindari Perubahan suhu yang mendadak Pada suatu individu Itu saja Jadi misalkan Panas banget Seperti ini Udah lah ya ampun Jam 12 siang Anak di Apa Gebiur mandiin Dimandiin air dingin Seperti itu ya Mungkin saat itu Wah enak banget Habis itu nanti mah kok Kusing ya Kok badanku gak enak Dan sebagainya Demikian juga Terkait asupan Aduh panas banget Kayak gini Aduh mau minum es deh mah Aku mau minum es Yaudah gak apa-apa deh Panas kayak gini Mama juga Habis itu Aduh kok Buat teman sakit ya Pusing Tengorokkan Tengorokanku sakit Nah Pasti kita semua pernah mengalami Sebenarnya Apa ya Tidak sepenuhnya salah Memang Tetapi kita harus Menghindari Perubahan suhu Yang mendadak Baik dari Apa Misalkan mandi Seperti itu Dan Makanan Karena apa Terutama anak-anak ya Mbak Rini Karena tadi Pusat pengaturan aja Belum beres nih Belum stabil Belum mateng istilahnya Belum terbentuk sempurna Nah apalagi Yang kita aja Yang sudah terbentuk sempurna Kadang-kadang kan Rasanya gak enak ya Kalau untuk perubahan suhu Yang mendadak gitu Siang-siang berenang gitu Misalkan Biasanya terus Jadi masuk angin ya dok Apalagi sih Bayi-bayi tadi Yang notabene Ininya juga Belum sempurna Sehingga Pasti akan Efeknya Lebih gak enak lagi Di anak-anak kita Tetapi boleh dilakukan Asalkan Tunggu Ya oh ya Maksudnya gini Panas-panas nih Dari luar Aduh abis ini Sepedaan gitu Anak umur 3 tahun 2 tahun Aduh panas banget Dia udah tunggu dulu Kita lap dulu Keringetnya Terus kemudian tunggu Sampai dia tenang Oke di dalam rumah Beberapa saat Apa Paling tidak Cara gampangnya Supaya Kan biasanya panas ya Misalnya seperti itu Udah gak Panas lagi Perabaannya Terus tenang Monggo mandi Tapi juga jangan air dingin banget Agak se-sumer lah Hangat-hangat kuku Iya Suam-suam kuku Minum pun jaga demikian Jangan langsung Es batu Misalkan ya Jadi ya Minuman biasa aja Suhu ini ya dok Suhu normal Ya air-air putih biasa Itu aja Paling tidak itu tadi Untuk dehidrasinya Atau Susu mah aku gak mau Susu yang hangat-hangat Boleh ya Yang penting Yang penting kamu minum Silahkan Nah Tadi ngomong-ngomong Anak-anak tuh Ke luar Ke luar ruangan Nah Bayi dok Kan biasanya Di usia Beberapa bulan-bulan Di awal Itu kan harus Dijemur Oh ya Dengan cuaca yang ekstrim Seperti ini Itu ya dok Itu boleh gak Sebenarnya Atau jam-jam berapa sih Bayi boleh dijemur Atau jangan dulu deh Karena cuaca lagi Bener-bener tinggi Gitu Biasanya Kalau rekomendasi Untuk menjemur ya Kalau yang memang Pada umumnya Ya kita di waktu Indonesia Barat itu Paling tidak Rekomendasinya Jam tujuh sampai jam sembilan Cuman memang Perubahan cuaca ini Menyebabkan Ya perubahan atmosfer ini Menyebabkan Galau kan ya Nah kita lihat Lihat memang Fleksibel Situasi dan kondisi Kalau misalkan Jam tujuh pagi Kok lumayan Mataharinya seperti ini Monggo Untuk bayi-bayi Kita jemur Paling tidak 15 menit Tapi pakai baju ya Rekomendasinya Kalau dulu mungkin Telanjang Tapi kalau sekarang Memang Bisa pakai Baju yang tipis Ya bolak-balik Paling tidak 15 menit Lah ya 15 sampai 20 menit Kemudian sudah masuk Memang Terpapar ya Jangan Wah dari cedila aja deh dok Pantulan itu juga Kurang efektif Berarti harus terpapar Sinar matahari langsung Ya Sebenarnya Cuma kalau misalkan panas sekali Ya kita harus Sesuaikan ya Jangan sampai di jemur-jemur Karena jam 8 sekarang tuh dok Di Solo ini ya Jam 8 tuh sekarang Udah kayak jam 11 Jam 12 Di jemur ini Saya garis bawahi Sebenarnya bukan Untuk mengurangi kuning Loh ya kak ya Sebenarnya untuk ya Paparan sinar matahari ini Untuk bayi-bayi Misalkan Aduh kok Bayi-bayi baru lahir Biasanya kan Grok-grok Seperti itu Kita hangatkan Sebenarnya hanya itu Bukan Ah di jemur Biar kuningnya hilang dok Gitu Biar vitamin D nya masuk Tapi kalau yang sekarang Memang Ya kalau misalkan Ada seorang bayi Kurang dari satu bulan kuning Ya harus kita kaji dulu Harus di jemurnya Di sinar fototerapi Yang blue light itu ya Fototerapi istilah kami ya Untuk di rumah sakit Tetapi gak bisa Di jemur terus Nanti hilang sendiri dok Kuningnya Ya enggak gitu ya Jadi hanya untuk menghangatkan sih Jadi wajib gak wajib Kalau Kalau apa Hawa-hawa seperti ini Kalaupun enggak Ya enggak masalah Enggak masalah ya dok Yes Monggo Lihat situasi Lihat sikon Katanya gitu Yes Nah tadi dok Gejala-gejala Dehidrasi Itu sebenarnya Lengkapnya Kayak apa sih dok Terus apa yang harus Kita lakukan nih Kalau misalkan Anak sudah Terlihat Dehidrasi gitu Oke Kalau dehidrasi ya Contoh ya Kalau bayi Paling gampang Kok nangis Tapi air matanya Enggak keluar Nah Ini gimana nih Terus kemudian loh Pipisnya kok berkurang Perasaan Pipisnya kuning banget Atau pipis sih Tapi sedikit dok Atau warna pipisnya Kuning banget Pekat seperti minyak goreng Aromanya kadang Lebih menyengat gitu dok Harusnya kan pipisnya Cair banget ya Hampir seperti air putih Warnanya ya Kuning-kuning muda gitu Terus yang kedua Ini anak kok Nafasnya Ini kalau sudah tahap lanjut Biasanya Dehidrasi itu Nafasnya kayak Terengah-engah Atau frekuensinya Lebih Meningkat Dibanding yang biasanya Nah Terus anak kok Tampak kehausan banget Gitu Ya kalau tahap lanjut Biasanya kalau Di bawah 18-24 bulan Kita bisa meraba Ubun-ubun kok Cekung banget Nah itu tanda-tanda Dehidrasi sana umum Nih anak Aduh Awalnya panas Kayak gini Terus kemudian diminumin Ini harus diminumin Tapi kok Haus terus Tapi kok diminumin Mutah dan sebagainya Nah itu hati-hati juga Kita gak bisa Mengatasi defisi cairan Yang tadi kita bilang Maksud hati kan Mau mengatasi Kekurangan cairan Itu di kondisi Dehidrasi Tapi kalau misalkan In case dia gak bisa Atau misalkan Minum air putih Dikit aja mutah terus Ya itu harus Emergensi bawa ke IGD Mau tidak mau Di infos Gitu Ya Kalau untuk Pertolongan pertamanya Pastinya Minum ya dok Yes minum Nah kita harus tahu Harus cairannya harus masuk nih Oke Ya Harus masuk dan pantau pipis Kalau misalkan Ini suhu kok Mulai anget Salah satu Tanda dehidrasi juga Saya tambahkan demam Demam itu Tidak mesti sesuatu yang Maksudnya sakit sesuatu Kadang-kadang Karena virus Atau karena apa Kurang minum Atau kebutuhan cairannya kurang Ya Itu pun juga Anak demam Ya mungkin pernah Kalau yang pernah punya baby kan Kecilnya Oh anak saya kok Suhunya sumer ya dok Nah obatnya bukan parasetamol Tetapi minum Ya Oh berarti kurang minum Jadi anget Nah itu salah satu Contoh atau pengingat Bahwa Demam itu bisa Tanda dehidrasi Ya ketika minum Oke aman Terus Terus turun Sama halnya Pasien-pasien juga Kalau datang ke IGD Aduh ini panasnya tinggi sekali Belum masuk obat parasetamol Belum masuk suntikan apa-apa Dihabis satu info Satu botol aja Satu flabot Itu Dia sudah turun nih suhu Nah artinya Betapa pentingnya cairan Bagi Pusat pengatur suhu kita Gitu ya Jadi pastikan minum Kalau ternyata si bayi ini Gak bisa minum Entah kok gak mau nenen Pake edut juga gak mau Ini anak kok suhunya tambah ini Apa tambah meningkat Dan dia tambah gak nyaman Harus jangan tunda lagi Di cuaca seperti ini Harus ke Paskes terdekat Berarti butuh Penanganan yang lebih ya dok Kalau seperti itu kondisinya Nomor satu pastikan dia harus minum Itu aja Pertama pertamanya ya minum Gimana caranya Atau buka bajunya juga ya Jangan sampai Kalau misalkan Pake baju tebel Pake baju tebel Buka Gak masalah Buat dia suhu nyaman Dan minum Masuk ke kamar ber AC dulu Boleh mungkin Kipas angin Gitu ya Boleh Udaranya sejuk ya dok Ya intinya penanganannya seperti itu dulu Ya kan intinya penanganan Kalau misalkan dia gak nyaman Itu dulu Tapi kalau dehidrasi Ini udah ada kata-kata dehidrasi Biasanya adalah tahap lanjut Dari dia awal-awal Semu kan orang Gak ngeh Panas banget Ini orang-orang gak apa-apa Udah ganti baju dulu aja Tapi dia gak dikasih minum Ya sama aja Gitu ya Jadi nomor satu Yang utama harus tetap cairan Berarti penting banget Untuk mommy-mommy ini ya moms Untuk selalu waspada Di cuaca ekstrim Perhatikan kenyamanan bayi Kalau orang dewasa aja Udah mulai gak nyaman Apalagi bayi Dan jangan lupa untuk Kalau misalkan ada Bener-bener dehidrasinya Sangat terlihat Ke dokter ya Iya Biar gak salah penanganan Gitu dokter Oke dokter Terima kasih Dokter Maria Galuh Kayaknya udah Banyak terjawab Kayaknya kalau anakku demam tuh dok Memang disuruh pertama Minum yang banyak Kayaknya klasik banget sih Ini orang demam Kita udah panikmani Kenapa-kan cuma obatnya minum Nah karena itu tadi Kita harus menyadari Kita harus satu visi Satu frekuensi dulu Bahwa menyadari Betapa pentingnya nih cairan Cairan itu mungkin sepele ya Kalau bagi sebagian orang ya Tapi itu bener-bener Apa ya Solusi dari beberapa masalah Terutama Dehidrasi terkait penyakit Penyakit yang lain Nah gitu Terima kasih dokter Terima kasih dokter Iya sama-sama Moms jangan lupa untuk Tonton Moms Talk Podcast Bisa juga didengarkan di website Doodle.co.id Spotify Apple Podcast Dan juga Noise Kita Berikan salam Jumpa Sampai dengan Moms semuanya Bye-bye Moms Moms Bye-bye Moms